Dengan gue liat areanya ini ya, cukup luas ya. Gue bisa mengatur juri yang ada di lapangan. Kita juri itu pada saat tugas ngejuri, yang diambil itu burung yang kerja pada saat digantangan. Mau pakemnya kayak apapun, pakemnya nih misalnya, wow burungnya pukul doang, misalnya burungnya durasi luar tembak. Kelihatan loh, apalagi 24 gantangan pak. Dengan 24 gantangan, ada burung yang menonjol tiba-tiba kebuang. Kan intinya tuh di jurinya yang kita bentuk pak. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aku channel Arena 24. 24 gantangan, gas! Muter, muter, muter. Muter, muter, muter. Lagi, lagi, lagi. Lagi, lagi. Dia muter. Dia muter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ditanya aja orang lagi briefing. Iskandar, akhirnya, Umi Kasum dateng ke lapangan PM. Cuman ada lombanya. Jadi temanya apa nih, Umi Kasum? Hari ini, hari apa sih, Senin? Tanggal 5 November. Temanya apa nih? Pengen main aja. Pengen lihat lapangan spektakuler di tahun depan. Asyik. Yakin banget. Yakin dong? Kita harus yakin ya, Pak ya? Iya lah, harus yakin lah. Harus yakin. Harus yakin. Emang kebetulan kan, gue juga lagi nyari-nyari lapangan gitu ya. Lagi kepengen. Punya lapangan lah, ibaratnya. Cuman kan lapangan sekarang kan agak sulit ya, nyarinya gitu. Kita kan kalau kita main burung tuh, yang penting tuh gimana cara kita tuh ngondisiin burung di lapangannya enak. Kan gitu ya, Om. Parkirannya luas, terutama tuh parkiran luas gitu loh. Ngondisiin burungnya tuh enak di mana-mana ada. Belum perlu di atas kembali kan? Belum. Baru ini? Kurang aja kan? Bentrok mulu, Om. Bentrok mulu. Kita makan joki ya. Dan menurut perintah. Gini, Omi. Ini kita Pak Iskandar udah setahun lho. Channel YouTube Arena24 tuh udah setahun. Oh iya. Persis minggu lalu. Udah setahun. Berarti selama setahun kita bikin lombok belum pernah datang, Umi. Belum pernah datang, tapi gak ada masalah. Nah, karena Umi Kasum kan bukan Umi Kasum yang burung. Yailah. Lekmes aja mulutnya. Nah, itulah. Ini, ini jelas. Ini jelas, ini jelas. Ini salah satu semoga ini menjadi motivasi ya buat teman-teman di mana ketika menggeluti hobi ya kan? Dan mencoba berpikir lebih luas lagi, pada akhirnya banyak hal-hal yang diraih. Amin. Untuk mencari keuntungan. Alhamdulillah. Di luar hanya jas hobi buru. Tadinya hobi. Tadinya hobi dia punya krodong. Terus. Akhirnya. Apalagi, Pak Umi. Gak apa-apa. Ada moncergo, ada Blackpink. Sampai ada moncerkopi coba. Saking kawan gue tuh laki semua ya. Sampai ada moncerkopi. Tapi memang gak semua bisa sebenuntung Pak Umi Kasum. Ini berkat kerja teras dan ternyata Allah mersui jalannya. Karena yang berusaha juga sudah banyak. Ya emang rejeki ya. Gugur. Yang berhasil, ya banyak juga. Termasuk Pak Umi ini agak menonjol. Terus, Pak Umi, melihat semangat Pak Iskandar dengan kataan baru gimana? Sebenarnya sih udah kenal Pak Iskandar emang sebanyak main di SMM ya. Sebenarnya. Terus, cuma ke tempat pas lagi ada anniversary tuh bentrok di acara apa lupa deh pokoknya. Bentrok kita gak main kesan. Eh, bukannya bentrok ya. Bukannya bentrok. Acara PMM dianggapnya kurang ekslusif. Enggak. Lemes aja. Enggak. Itu gue kemana ya? Gimana itu ya? Makin kemari, kalau gak top banget ya gak aman. Nah, lemes aja kagak juga. Parah banget lo om lo. Kagak. Gini, gini. Iya, tanya-tanya. Tidak, kan gitu ya? Intinya itu. Karena gue mau bikin lapangan natue belum jadi-jadi cuy. Karena gini loh. Kita membuat lapangan tuh butuh dana. Aduh. Mi, mohon maaf Mi. Daripada Umi cari-cari jantangan, lapangan, kalau gue harap sih lo bisa collab berbagai waktu, berbagai hari. Ini lagi dibahas. Lo udah masukin YouTube aja. Dia orang jadi kagak kepo. Nanti, insya Allah nih ya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Kita bisa kerjasama. Dan ini bakal, otak gue gak tau ya. Udah kepikiran aja gitu. Pengen punya lapangan yang di timur nih belum ada Jakarta Timur. Itu di sama dengan saya. Di Jakarta. Berarti emang kalau jiwanya udah gak cuman. Gini, gini. Ini kan, Pak Mi kan melihat Pak Eskandar sendiri terus ya. Tadi tapi ada pertanyaan yang belum dijawab. Apa? Uangnya banyak amat ya Pak. Iya, uangnya banyak amat. Itu di jam dulu Pak Eskandar. Biar-biar-biar. Karena gini loh. Karena gini loh. Yang namanya orang bikin lapangan itu, apalagi dengan lapangan yang sekarang ya. Gue nyawa aja mahal. Jujur aja ya gue nyawa aja mahal gitu. Untuk mendatangan lapangan ini tuh cuma ada di Blok Timur. Blok Timur. Baru ada itu cuma di Blok Timur. Dulu pernah ada ya lapangan mana gak tau deh. Ceritanya tuh dia ada ininya, Pak. Udah ada ininya. Tapi dia cuma nyawa elektriknya. Oh iya. Elektriknya sama yang itunya. Iya. Rubuh. Karena beda. Beda tiang besinya ya Pak. Betul. Nah, jadi harus nyawa tuh satu paket. Dan satu paket itu lumayan. Beneran deh. Pengalaman gue udah apa-apa saya pak? Itu rahasia jangan lupa. Berarti duitnya banyak. Iya, makanya duitnya banyak ya. Dari mana pak? Jaga lilin tiap hari, Pak. Nah, itu dia. Jaga lilin. Kayaknya jaga lilin aja ya. Kerja gitu ya. Dengan udah punya lapangan satu tuh, terus dia pengen lagi. Itu mah udah liatan. Dengan gue liat areanya ini ya. Cukup luas ya. Karena gue tuh gak tau kenapa ya. Gue kalau ngeliat lapangan tuh harus. Kita kan main burung udah lama ya. Lapangannya tuh harus punya parkiran yang cukup luas. Kadang-kadang kan ada burung yang tipenya tuh gak bisa. Gak bisa keluar dari mobil. Gitu ya. Nyelip-nyelipin burungnya tuh kadang-kadang suka keder gitu. Ini mah di sini nih di lapangan otista ya. Ya Pak ya. Samping MACD Capsie. Samping kolam renang tuh ya. U-center. U-center. Pokoknya udah persis itu ya. Nah. Ini lapangan cukup luas ya. Karena mungkin dulu bekas kantor ya. Dapet aja lagi. Gue mau nyari muter kaget dapet ya. Sulit banget. Jadi enak gitu loh. Dan aksesnya juga gak macet ya. Keluar tau... Cawang berarti. Cawang. Bawa baca kayu keluar juga bisa. Bisa gitu ya. Gak terlalu jauh juga gitu. Dan tempatnya lumayan luas. Luas lah bukan lumayan. Cukuplah buat menampung ke caumania gitu ya. Mau main ke 24 oke ya. Main 24 oke. Ini kayaknya dua lap juga oke sih. Kalau misalnya satu kolosal. Wih gila. Karena kan kemarin tuh lagi di acara gue. Kayaknya nanya. Apa lu tega banget sama kenari? Apa lu tega banget sama lakbet? Kadang-kadang gue bukannya tega ya. Iya. Kita tuh... Waktu ya pak. Bener. Terus udah gitu. Sewanya juga kan... Sekarang kita tuh udah otaknya bermistis kali ya. Sewanya gitu. Tapi kalau udah ada dua begini kan... Enak gitu kan ya. Gak ada sewa lagi. Gak ada sewa lagi. Udah input gitu kan. Makanya ya mudah-mudahan lah kita bisa berjodoh. Bisa ini jadi kasih lihat dulu nih. Ini udah kebayang kan udah kayak begini nih. Bentuknya nih. Udah pasti kalau udah begini tuh kita bikin... Spektakuler mungkin. Dengan udah ada tembok di ujung itu Den. Tulisannya apa Den? Yang tadi gue bilangin... Shhh... Dia diem aja di luar. Itu udah... Membang brand. Membang brand. Insya Allah kalau tahun jadi kali ya pak. Insya Allah. Mudah-mudahan sih November... Eh Desember lah ini. Jadi ini dibikin... Sespektakuler mungkin ya. Mau pake panggung juga mi. Iya pasih lah. Agar kan belum terpasang. Intinya gini loh. Kita tuh mengundang... Mengundang tamu tuh juga kita harus menghargai mereka ya pak ya. Betul. Jangan... Wah ngundang gitu kan. Dengan tiket segini... Tempatnya tuh gak... Enggak banget gitu. Gak layak ya. Gak layak banget kan juga kita gimana gitu ya. Ngundangnya juga malu gitu. Mudah-mudahan Pak Iskandar... Ya sama gue ya. Om Culik bisa collab lah gitu ya. Dan bisa menciptakan yang bener-bener... Di otaknya Pak Iskandar sama gue tuh... Gantangan spektakuler di Jakarta Timur belum ada. Betul. Jakarta Timur Pusat gak ada. Belum ada. Lenggang dong juga udah habis. Insya Allah... Ya mudah-mudahan ya. Gue pengen bikin lah kayak gitu loh. Dengan intinya tapi dengan penjurian ya pak. Iya betul. Dengan penjuriannya mudah-mudahan. Gue bukan menggurui ya. Bukan seorang guru gitu kan. Mudah-mudahan kalau emang kita bisa collab. Gue bisa... Apa ya. Mengatur juri yang ada di lapangan ini. Yang sesuai dengan pakem di Jabodetabek Intinya ya? Pakem mah semua juga beda-beda ya. Mau pakem semua I.O. komunitas itu mempunyai pakem yang beda. Aturan yang beda. Aturan yang beda. Pakem sama. Cuma gini loh. Kita juri itu pada saat tugas ngejuri yang diambil itu burung yang kerja pada saat digantangan. Mau pakemnya kayak apapun. Mbak kami ini misalnya. Oh burungnya pukul doang. Misalnya burungnya durasi luar tembak. Kelihatan loh. Apalagi 24 gantangan pak. Betul. Gitu loh. Dengan 24 gantangan. Ada burung yang menonjol tiba-tiba kebuang. Kan intinya tuh di juri nya yang kita bentuk pak. Karena lapangan ini bakal maju itu pasti satu di juri dan kedua tuh di panitia. Berarti Umi ini Pak Skandar. Jauh jauh jauh. Ya lemes aja males lebih. Lebih keren. Lebih. Pikirannya udah visioner. Umi inget gak sih awal-awal lu main guru sama gue. Bentar. 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 Jangan gaya-gaya kalung gede bedakan dulu. Bentar bentar bentar. Ganteng lobet. Jadi Umi ini bener-bener apa ya. Sudah berubah. Berubah dalam alih kata dia bener-bener lebih baik lagi. Kalau gue sendiri nih. Gue sendiri nih. Ya kan. Bagaimana Umi dulu. Apa ya. Begitu polosnya bro. Dia nonton bawa burung. Gak koncer nominasinya dia seneng banget. Sekarang dia bisa berpikiran bagaimana untuk menciptakan lomba yang betul-betul juri nya harus lebih bagus. Maksudnya gini Pak Eskandar. Kayaknya kalau dia jadi divisi penjuri. Yang ketua divisi penjuran dari PMM. Boleh juga. Galak cuy. Galak cuy. Bener aja. Gak. Jadi gue kenapa ada bersama Pak Eskandar ya. Gue tau banget perjuangannya. Tidak usah untungnya ya. Ruginya ini kita ngitung itu udah konsep. Udah udah gini ya. Gue deh pemain juga. Pernah ada yang lomba juga. Jadi kalau yang udah pernah gak ada yang lomba tuh ngeliat. Wah ini mah rugi. Udah gitu. Kebayang kan? Kebayang. Ruginya udah ratus. Cuma intinya tuh balik lagi di hobi. Dan kita punya keinginan. Keinginan dan keyakinan. Udah intinya gitu. Pada akhirnya Pak Eskandar hanya ingin membuat lomba. Yang betul-betul bisa didikmati kecaumaninya. Gimana ya orang-orang seperti Umi. Kan pada akhirnya hari ini kan baru kepancing nih. Iya kan? Untuk hadir. Dan harapan saya sih Pak Eskandar. Dia bisa menjadi keluarga PMM lah. Mudah-mudahan. Dan di PMM. Pak Eskandar kemarin saya cuman cerita. Itu yang namanya Raja Pak Levi. Cuman waktunya lagi sibuk. Belum sempet ketemu nih. Kalau ada Raja Pak Levi. Ada Mikasum. Tentu ada Pak Eskandar sebagai forer. Kayaknya makin seru. Jadi gini. Potong dikit ya. Banyak aja. Gak masalah. Tadi kan Om Culik bilang. Kok bisa kepikiran begitu. Gini ya. Kita kan. Kok bukannya sombong ya. Gue main burung tuh udah. Sekarang ini udah keliling lah. Semua IO. Semua komunitas. Makemnya udah. Udah. Udah gue coba lah semua gitu ya. Cuman. Dulu maka gue suka protes ya. Sekarang kita. Protes juga percuma. Kayaknya gak ngerubah. Tapi. Gimana sih. Jadi gue jadi rasa ada kepengen. Kayaknya gue perlu nih. Punya komunitas. IO atau organisasi yang bentuk gue nih. Yang bener-bener. Dalam lomba itu. Bener-bener burung yang kerja. Yang juara. Ada-ada kesitu ya. Nah. Suka gregetan. Gregetan aja gini loh. Oke lah kalau bos. Ibaratnya kondangan. Ya paling. Ya joki juga sih diomelin gitu ya. Joki juga diomelin. Cuman kalau kondangan tuh yang paling. Nyesek itu di joki loh. Joki itu ibaratnya gini. Meninggalkan keluarganya. Gak usah jauh-jauh. Gue bukan. Kita main burung pasti kan kalau ke daerah atau kemana gitu ya. Meninggalkan keluarganya gitu. Ngasih ongkos. Kita juga keluar gitu. Berharap kan. Disitu gitu loh. Ketika kita udah ngerawat burung. Udah. Main burung cuman sebulan sekali pak. Kalau enggak dua minggu sekali. Burung kerja dibuang. Kok. Makan apaan lagi. Anak gue ntar di rumah. Kan gitu ya om. Kita berharap disitu gitu. Jadi jangan bikin joke ini jadi. Males gitu. Main ke atas tuh males. Itu. Tapi baru aja terdengar hajan. Mau enggak mau video ini kita cut dulu. Nanti kita sambung lagi bersama. The Queen. The Queen apa-apa sih pak? Sama pak. The Queen. Terima kasih.